Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabat huzaifah jazmi channel Kembali bersama saya Pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi kepada teman-teman Adalah tentang Jenis ikan komet Ikan komet sendiri adalah Salah satu jenis ikan yang Cukup banyak diminati Sebagai ikan hias Baik dipelihara Di dalam kolam Ataupun di akuarium rumah Pasalnya Ikan ini memiliki ekor yang cukup indah Dan warna yang bermacam-macam Pada umumnya ikan ini seperti ikan maskoki Namun tubuhnya lebih ramping Dari ikan maskoki Ikan komet adalah salah satu varian ikan maskoki Yang tertua di dunia Karena ikan ini pertama kali itu dikembangkan Pada tahun sekitar 1800an Yakni Lokasinya itu di Amerika Oh iya teman-teman Pada awalnya ikan komet ini itu Adalah ikan yang Dipelihara itu di luar ruangan Bukan di ruangan tertutup Seperti di kolam-kolam Namun seiring Berjalannya waktu Ikan ini banyak dipilih sebagai Ikan hias akuarium Indoor Karena bentuk dan warnanya yang Biasanya sangat cantik Namun meski memiliki warna Dan pola yang beragam Sebagian besar ikan ini Berwarna kuning Berpadu dengan jingga Dengan putih atau Jingga kemerahan Dengan putih Pada kali ini Huzeva mau berbagi Jenis-jenis ikan komet Yang saat ini berada di pasaran Untuk yang pertama Ya ini adalah Ikan mas komet sara Jenis ikan mas komet sara ini Biasanya paling banyak Dijumpai di pasar ikan hias Ya teman-teman Karena warnanya yang Sudah sangat familiar Biasanya untuk Ciri pada ikan komet mas sara ini Itu adalah Perbaduan warna sisiknya Ya ini biasanya Ada warna merah dan putih Serta coraknya yang sedikit belang Ikan ini biasanya Paling banyak di pasar ikan hias Kemudian Yang kedua Ya ini Ikan mas komet sara Ikan mas komet selayer ini Memiliki warna yang mirip Dengan ikan mas komet sara Perbedaannya adalah Pada jenis coraknya Ya teman-teman Pada ikan mas komet selayer ini Coraknya lebih berwarna merah Pada bagian atas dan bawahnya Serta pada ekornya memiliki Ekor yang lebih panjang Dan terlihat lebih menarik Kemudian untuk postur tubuhnya Itu biasanya ikan mas komet selayer ini Memiliki tubuh yang lebih ramping Dengan sirip yang lebih panjang Daripada ikan mas komet sara Dan jenis ikan mas komet yang ketiga Teman-teman Ya ini Ikan mas komet yellow Pasti teman-teman sudah menebak Kalau ikan ini lebih dominan Berwarna kuning Di pasaran biasanya teman-teman Mungkin ada yang pernah lihat Ikan komet yang Berwarna kuning Kemudian ada sedikit Corak-corak hitam Atau putih Di sisiknya Ikan komet ini Pada seluruh tubuhnya itu Biasanya didominan oleh warna kuning Kemudian pada bagian siripnya Dan ekor Biasanya berukuran lebih panjang Daripada ikan komet sara Dan warnanya lebih transparan Saat tubuhnya bergerak Jadi buat teman-teman yang Sudah melihat ikan komet yellow ini Pasti sudah sangat mengenali Kalau ikan yang berwarna kuning itu Ya ini ikan mas komet yellow Dan ikan komet selanjutnya Ya ini ikan mas komet hitam Teman-teman Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat Ikan mas komet yang Berwarna hitam Itu sangat mudah dikenali Jadi kalau misalkan ada ikan komet yang Tubuhnya itu Secara full Keseluruhan itu berwarna hitam Berarti ikan komet tersebut Bernama ikan mas komet hitam Ikan ini menyerupai ikan sapu-sapu Teman-teman Jadi karena saking hitamnya Dan karena memiliki tubuh yang hitam Namun jika dilihat dengan seksama Tentunya dua ikan tersebut Memiliki perbedaan ya teman-teman Kalau ikan sapu-sapu itu bersisik Dan sisiknya kasar Kalau ikan komet Sisiknya sangat halus Jenis ikan ini Memiliki bentuk sirip Dan ekor yang sangat cantik Teman-teman Jika dipelihara Di ruang terbuka Ataupun indoor Biasanya kalau indoor itu Ditaruh di Aquarium Itu ikan ini terlihat Lebih sangat menawan Oke teman-teman Untuk ikan komet selanjutnya Yang kelima Ikan mas komet Hitam putih Jadi jenis ikan ini Sangat mudah kita kenali juga Yang ini warna yang Berwarna hitam dan putih Dengan sedikit warna orange Di sekitar mata Namun tidak semua penjual Ikan hias menjual Ikan komet jenis ini Teman-teman Karena meski Cukup sulit Untuk dicari Ikan ini lebih murah Jika dibandingkan Ikan mas komet hitam Dan ikan Komet jenis selanjutnya Yang ini Nomor 6 Ikan mas komet Tanco Mungkin teman-teman Sering melihat Dan pada video kali ini Yang Huzeva tampilkan Di layar teman-teman Itu adalah Ikan mas komet Tanco Ya teman-teman Ciri Pada ikan mas tanco ini Biasanya Ikan ini memiliki Corak merah Atau orange kemerahan Pada bagian kepalanya Teman-teman bisa Lihat di video Kemudian Pada bagian perutnya Juga memiliki Bercak berwarna merah Jadi bisa dilihat Ya teman-teman Ikan pada video ini Adalah ikan Komet mas tanco Atau biasa Dicebut dengan Ikan mas komet Albino Atau Rheingarten Dan buat teman-teman Yang mau memelihara Ikan mas komet Antara itu jenis Apapun Saya sarankan Untuk merawatnya Dengan baik Karena disini Saya sendiri Memelihara ikan komet Di wadah Menggunakan wadah Bug Dan setiap 3 hari sekali itu Saya ganti Wadahnya Saya ganti airnya Jika airnya sudah sedikit Teruh Karena disini Saya tidak menggunakan Kulperasi Penyaringan Jadi Kalau beberapa hari Tidak diganti Airnya cukup teruh Dan Nanti bisa mengganggu Kesehatan komet Komet itu sendiri Jadi intinya Untuk menurut komet Kita harus menjaga Kebersihan Komet Di dalam Komet Atau Kelan Tersendiri Baik teman-teman Cukup sekian Video dari saya Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Klik like Dan subscribe Dan share Video ini Ke teman-teman lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh